Salam, selamat pagi, salam berjumpa lagi, sahabat geasis yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali membaca merenungkan lima pasal per hari dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami mau menyembah engkau, kami mau meninggikan engkau Tuhan, engkau Raja di atas segala Raja. Kami siapkan hati kami untuk memuji, meninggikan kebesaran nama Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Daud Kota favoritnya Pada pasal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kota Daud Kedudukan Dan Daud Terima kasih telah menonton Kehendak Tuhan Daudah Dia mau bergerak Apa yang terjadi Kuasa Daud Terima kasih telah menonton Yerusalem ada di Bukit Sion Tentu 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 Tempat yang disukai Tempat yang dikenal Memorable Karena tempat ini tempat favorit Tempat kesukaan Tuhan Mengapa menjadi satu tempat Yang selalu disebut berulang-ulang Di Alkitab ya Karena tempat ini Di mana Daud Melakukan penyembahan Menurut Tuhan Itu adalah yang terbaik Apalagi pada waktu Dia memindahkan Tabernakel Tabu Tuhan Itu Masuk Dibawa ke Kota Daud Di sana merupakan Tempat kesukaan Tuhan Bahkan di kitab Kisah para rasul Dikatakan Aku akan Menegakkan kembali Pondok Daud Karena Tuhan menyukai Pujian penyembahan Yang dinaikan Oleh Raja Daud Saudara yang diberkati Di 2 Samuel 6 ayat 12 Dikatakan Diberitaukannya lah Kepada Raja Daud Demikian Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom Dan segala yang ada padanya Oleh karena Tabut ala itu Lalu Daud pergi Mengangkut tabut ala itu Dari rumah Obed Edom Ke kota Daud Dengan suka cita Demikian Kota Daud itu Ada tabut Sucinya Tuhan Di sana Dan nubuatan Di dalam kitab Yesaya Pasal 2 ayat 2 Akan terjadi pada hari-hari terakhir Gunung tempat rumah Tuhan Akan berdiri tegak Di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi Di atas bukit-bukit Segala bangsa Akan berduyun-duyun Kesana Jadi nubuatan Firman Tuhan Dikatakan bahwa Dan banyak suku bangsa Akan pergi Serta berkata Mari kita naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan menempuhnya Sebab dari Sion Akan keluar Pengajaran Dan firman Tuhan Dari Yerusalem Sudara Rumah kesukaan Yang dicari Tuhan Itu ada di Sion Itu ada di Yerusalem Why It's not about the place But it's about the person Yang ada di sana Yang begitu welcome Terhadap hadirat Tuhan Dan begitu bersuka cita Di dalam hadirat Tuhan Wahyu 14 ayat 1 Ini merupakan Perjanjian Baru Dimana Ada sebuah nubuatan Yang berkata Dan aku melihat sesungguhnya Anak domba Berdiri di Bukit Sion Dan bersama-sama Dengan dia 144.000 orang Dan di dahi Mereka tertulis Namanya Dan nama Bapanya Jadi Sion Dikenal Itu merupakan Kota Daud Dan Sion Sion Rohani Itu menjadi Pusat Kerajaan Damai Dimana Dijanjikan Bahwa Tuhan Akan menjajakan Kakinya Anak domba Berdiri di bukit Dan bersama-sama Dengan dia 144.000 orang Dan di dahi Mereka tertulis Namanya Dan nama Bapanya Saudara ini Berkata oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi Yerusalem ini Merupakan kota Yang Disukai Oleh Tuhan Dan kota Yang disebut-sebut Ada Yerusalem Baru Yerusalem Merupakan ibu kota Kerajaan dari Yehuda Yerusalem menurut Alkitab adalah Ibu kota Bangsa Bangsa Israel Kerajaan Yehuda Dan kerajaan Israel Yang sudah bersatu Menjadi bangsa Israel Kuno Sejak tahun 1070 Sebelum Masehi Yerusalem berarti Pemilik Atau fondasi Atau kedamaian ganda Di Alkitab Yerusalem disebut 800 kali Kenapa 800 kali? Karena Sekali lagi Yerusalem Merupakan tempat Kesukaan Tuhan Nama Yerusalem Tercatat paling awal Itu disebut Kota Salem Meskipun ada yang mencoba Mengaitkan arti nama Yerusalem Dengan Salem Yaitu Dewa Orang Sametik Dalam bahasa Ibrani Itu Pengajaannya Berarti Kedamaian ganda Kota damai Pemilih fondasi Kedamaian ganda Peristiwa yang lain Disebut sebagai Salem Kota Yehua Kota Raja Agung Kota Kadil Benaran Kota Setia Zion Kota Kudus Ya Elkuts Artinya menjadi nama populer Dalam bahasa Inggris Intinya Itu berbicara tentang Kota damai Oleh karena Allah Ada di sana Oleh karena Tabut Allah Ada di sana Sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Dukus Kesukaan Tuhan Yang paling disukai Tuhan Oleh karena Daud adalah seorang yang sangat menghargai sebuah penyembahan Di kota Daud Di Yerusalem Daud memberikan persembahan yang terbaik Sekalipun dia ditertawakan oleh istrinya Mikal Pada waktu itu Ketika mereka kesulitan mau membawa tabut Allah itu ke kota Daud Usah Tergelincir Dan usah menahan tabut Allah itu yang akan tergelincir Kemudian dia Mati seketika itu juga Dan singkat cerita Tabut Allah itu dititip di rumah Abed Edom Tiga bulan di sana Obed Edom diberkati Tuhan Waktu itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya di kota Daud Tapi Daud menyimpang dan membawanya di rumah Abed Edom Orang God itu Tiga bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Abed Edom Orang God itu Dan Tuhan memberkati Abed Edom Kita tahu bahwa Waktu Daud pernah escape dari Saul Dia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain Termasuk dia berlindung di kota Gad Di Raja Akis Ingat ya Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar Tiga bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Abed Edom Orang God itu Dan Tuhan memberkati Abed Edom Dan seisi rumahnya Saudara Dengan sikap yang benar Tabut Tuhan itu bisa menjadi berkata Tetapi dengan sikap yang tidak menghormati Tuhan Seperti usaha Orang yang salah Di dalam memperlakukan tabut Tuhan Dia akan mati secara rohani Mati secara jasmani di hadapan Tuhan Oleh sebab itu Engkau lah baik roh kudus Jadi engkau harus menghormati Engkau dan saya harus menghormati kekudusan Tuhan Ketika kita menghormati kekudusan Tuhan Maka kekudusan Tuhan itu akan mendatangkan berkat Di dalam ke depan kita Ayat 12 Diberitahukan kepada Raja Daud demikian Tuhan memberkati seisi rumah Abed Edom Dan segala yang ada padanya Oleh karena tabut Allah itu Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu Dari rumah Abed Edom ke kota Daud Dengan suka cita Saudara sikap inilah yang Tuhan cari Ketika kita berhadapan dengan tabut Tuhan Ada suka cita Ada girang-girang kegirangan Dan juga ujian penyembahan Yang naik di hadapan Tuhan Dan lihat apa yang menjadi perbuatan Daud Daud itu berkorban sangat banyak Dia membawa korban Yang sangat banyak Untuk dia dapat mempersembahkan Dan membawa tabut Tuhan itu ke kota Daud Dengan cara yang layak dan berkenan Yaitu Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju Enam langkah Ya korbankan Seekor lembu Dan seekor anak lembu gemukan Setiap enam langkah Seekor lembu Seekor anak lembu gemukan Jadi Bayangkan saudara Berapa ribu ekor lembu Dan anak lembu gemukan Yang disembeli Untuk membawa tabut itu Ke rumahnya Tuhan Lalu Daud menari-nari di hadapan Tuhan Dengan sekuat tenaga Ya berbaju efot dari kain lainan Daud dan seluruh orang Israel Mengangkat tabut itu dengan Diiringi sorak dan bunyi sang kapal Pujian penyembahan Yang berkenan di hadapan Tuhan Yang lahir dari hati Yang penuh dengan sukacita Itu membuat Yerusalem menjadi kota Kesukaan Tuhan Sion menjadi pusat kerajaan damai Dimana Tuhan mengingat Segala perbuatan Daud Yang meningitkan Memuliakan nama Tuhan Itu sebabnya Aku akan Memulihkan kembali Puing-puing Pondok Daud Pada akhir jaman Amen sodara Ketika tabut Tuhan itu Masuk ke kota Daud Maka Mika Anak perempuan Saul Menjenguk dari jendela Lalu melihat raja Daud Meloncat Serta menari di hadapan Tuhan Ia memandang Penggah Daud Dalam hatinya Tabut Tuhan itu Dibawa masuk Lalu diletakkan di tempatnya Di dalam kema Yang dibentangkan Daud Untuk ibu Kemudian Daud mempersembahkan Korban bakaran Dan korban keselamatan Di hadapan Tuhan Kebayang gak sodara Setiap enam langkah Satu ekor ini Satu ekor ini Betapa banyak korban Yang dia persembahkan It's nothing Money It's nothing Persembahan-persembahan Yang begitu banyaknya Itu Tidak ada artinya Selain untuk Pengen memudahkan Tuhan Setelah Daud Mempersembahkan Korban bakaran Dan korban keselamatan Diberkati ngalah bangsa itu Demi nama Tuhan Semesta alam Singkat cerita Sesuatu yang dasyat Terjadi di sana Lawatan Tuhan Terjadi di sana Oleh karena Berkat Tuhan Ada di atas Bangsa Israel Luar biasa sodara Pada pasal yang Ketujuh Timan Tuhan berkata Apabila umurmu sudah Genap Ini ada percakapan Antara Nabi Natan Dan Nabis Nabi Natan Dan Raja Daud Dimana Kerinduan Tuhan Untuk mendirikan Dan Ia akan Dan Ia akan menjadi Dan Ia akan menjadi Anakku Apabila ia melakukan Kesalahan Maka aku akan Menghukum dia Dengan rotan Yang dipakai orang Dan dengan Pukulan yang diberikan Anak-anak manusia Tapi kasih setiaku Tidak akan hilang Daripadanya Seperti yang ku hilangkan Daripada Saul Yang telah ku jauhkan Dari hadapanmu Karena keturunan Daud Adalah keturunan Yang berkenan Di hadapan Tuhan Keluargamu Dan kerajaanmu Akan koko Selama-lamanya Di hadapanku Tahtamu Akan koko Untuk selama-lamanya Tepat seperti Perkatan ini Dan tepat seperti Pengeliatan itu Natan berbicara Kepada Daud Haleluya Sudara yang diberkati Oleh Tuhan Cinta Yesus Kristus Betapa sukacita Orang yang Memuliakan Tuhan Janji Tuhan Mengokohkan Kerajaan Daud Anaknya Salomo Yang kemudian Menjadi penerusnya Mendirikan Bait suci Termegah Di jamannya Masmur 20 Saya akan tutup dengan ini Sedara Ayat 1 Hingga ayat yang ke-7 Kiranya Tuhan Menjawab engkau Pada waktu Kesesakan Kiranya Nama Allah Ya aku membenteng Engkau Kiranya dikirimkannya Bantuan kepadamu Dari tempat kudus Dan disokongnya Engkau dari Sion Kiranya diangatnya Segala korban Persembahanmu Dan disukainya Korban bakarannya Firman ini Ya dan amin Sampai saat ini Sion Yerusalem Kota Daud Diingat oleh Tuhan Oleh karena Persembahan yang disukai Jadi sodara Penting untuk kita ingat Pada hari ini Garis bawahi Bahwa korban yang disukai Adalah korban Persembahan Yang berkenan di hadapan Tuhan Itu akan selalu Diingatnya Itu sebabnya Kain dan habel Persembahan habel Diingat oleh Tuhan Dipedulikan oleh Tuhan Tetapi Persembahan kain Tidak dihiraukan Tuhan adalah Allah yang melihat hati Oleh sebab itu Sodara Cara kita Mempersembahkan sesuatu Itu Tuhan sangat ngerti Apa isi hatimu Tulus atau tidak Berkenan atau tidak Menyukakan hatinya Atau tidak Tuhan tahu Menilai semuanya Itu sebabnya Jangan main-main Di hadapan adil Tuhan Kalau engkau memuji Menyembah Bersungguh-sungguhlah Memberi yang terbaik Bagi Tuhan Kiranya diberikannya Kepadamu Apa yang kau kandaki Dan dijadikannya Berhasil Apa yang kau rancangkan Persoalan persembahan Itu terkait juga Dengan persoalan Apa yang akan engkau Peroleh Berkat Tuhan Akan diberikan Bagi orang yang Sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Kami mau bersuara Tentang kemenanganmu Dan mengangkat Panji-panji Demi Allah kita Kiranya Tuhan Memenuhi Segala permintaanmu Sekarang aku tahu Tuhan Memberi kemenangan Kepada orang Yang diurapinya Dan menjawabnya Dari sorganya yang kudus Dengan kemenangan Yang gilang-gilang Oleh tangan kanannya Saudara Janji Tuhan Bukan kaleng-kaleng Kalau saudara Pelajari Di 2 Samuel 4 2 Samuel 5 6 7 2 Samuel 8 Itu penggenapan Dari semua Yang dijanjikan Tuhan Tuhan kepada Raja Daud Dia terkaget Wah ternyata Inilah waktunya Tuhan sedang Mengangkat dia Kepada derajat Yang lebih tinggi Seperti yang dijanjikan Tidak disangka Saudara Persoalannya kenapa? Persoalan Perkenanan Persoalan Kesukaan Tuhan Di dalam diri Daud Oleh karena Dia seorang Pemasmur Dia seorang Pemuji Dia seorang Pemain kecapi Dan dia tidak Pernah berperang Sebelum dia Bertanya kepada Tuhan Akankah aku Menang Tuhan? Akankah aku pergi? Haruskah aku pergi? Aku harus kemana? Hari ini kita Belajar tentang Seorang Masmur yang Luar biasa Yang menghasilkan Ribuan Masmur Dan Sudah menjadi Kekuatan bagi Orang-orang Percaya Sampai hari ini Masmur Daud Menjadi pujian Penyembahan Bagi Gereja Tuhan Gereja Kristus Yesus Oleh karena Apa? Setiap Pujian Yang Masmur Yang dimasmurkan Oleh Daud Itu merupakan Persembahan Penyembahan Ucapan Yang lahir Dari firman Tuhan Yang direveal Di revelation Dari hubungan Hubungannya Dengan Tuhan Saudara yang diberkati Jangan memandang Rendah sebuah Persembahan Kenapa Sion Kenapa kota Daud Kenapa Yerusalem Selalu diingat Tuhan Diingatnya Segala Korban Persembahanmu Dan disukainya Korban Bakaranmu Apa yang dipersembahkan Daud Setiap 6 langkah 1 ekor lembu Dan 1 ekor lembu Anak gemukan Persembahan Yang berkenan Membuat Daya ingat Tuhan Itu berkuasa Untuk memberikan Engkau Kemenangan Panji-panji Dan juga Apapun yang Engkau minta Akan dibuat Tuhan Berhasil Sudara-sudara Baca Kemenangan Daud itu Spektakuler Gak maksud akal Siapa yang memberikan Itu Tuhan Hari ini Tuhan Memberi kemenangan Kepada orang Yang diuratinya Bukan seperti Saul Yang sudah Dihilangkan Dari Hak-haknya Untuk menerima Hak kerajaan Tapi Seperti Daud Yang menerima Hak Daripada Tuhan Amen Tuhan memberikan Kemenangan Kepadamu Saudaraku Bagi engkau Orang yang diurapi Tuhan Yesus Memberkati Mari kita satu Dalam doa Terima kasih Bapak di surga Buat pagi hari ini Kami belajar Bagaimana Perkenanan Tuhan Di dalam diri Daud Dia akhirnya Mendapat Penggenapan firman Tuhan Dia menjadi Raja Di seluruh Israel Bukan sekedar Di seluruh Israel Dan dia Menjadi Orang yang Selalu Diingat Oleh Tuhan Oleh karena apa Karena persembahannya Kami berdoa Tuhan Biarlah persembahan Kami berkenan Di hadapanmu Dan kami menjadi Pelaku-pelaku firman Yang selalu Taat setia Dan Menyukakan hati Tuhan Engkau mengingat Persembahan kami Engkau memberkati kami Memberikan kami Kemenangan Kami orang-orang Yang diurapi Dalam nama Yesus Kami terima berkat Tuhan Pagi hari ini Dengan ucapan Syukur Haleluya Amen Shalom Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton